Calon bayi Lesti Kejora dan Rizky Bilar menjadi sasaran bulian Markona Baru-baru ini viral sebuah video yang menampakkan video Lesti dan Rizky Bilar yang sedang berduet bernyanyi Dalam video tersebut terdapat caption yang sangat tidak baik Dimana dalam video tersebut terdapat caption why apa bayi lu anak Dajjal Tentu reaksi netizen terhadap video ini sangat marah Karena dijadikannya bayi dari Lesti Kejora dan Rizky Bilar bahan bulian Apalagi dengan sebutan Dajjal Lalu bagaimana sudut pandang Islam mengenai hal tersebut Mari kita simak bersama-sama Di Adam Histori Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat netizen yang mudiman Kembali lagi bersama saya Adam Ilyasin di Adam Histori Pada kesempatan kali ini Saya akan membahas mengenai Sasaran kejahatan netizen terhadap Calon bayi Lesti Kejora dan Rizky Bilar Oke sebelumnya kita sama-sama beristighfar terlebih dahulu Astagfirullahaladzim Atas segala dosa-dosa yang kita lakukan Karena memang umat manusia itu tidak lepas dari perbuatan dosa Dan mungkin banyak sekali orang yang tidak menyadari apa yang mereka lakukan itu merupakan sebuah dosa Baik itu berupa ucapan ataupun tingkah laku Nah termasuk dari dosa ini adalah mendoakan hal-hal yang kurang baik ataupun menjelek-jelekan sesuatu Dimana baru saja saya melihat sebuah video yang kurang baik bahkan itu sangat buruk sekali Dimana dalam video ini Ada sebuah caption Yang dimana dalam captionnya menjelaskan bahwa Anak dari Lesti Kejora dan Rizky Bilar ini merupakan bayi Dajjal atau anak Dajjal Pertama kali saya melihat video ini Saya langsung istighfar Astagfirullahaladzim Kok ada ya orang yang setega itu Bayi yang belum lahir saja sudah jadi objek hinaan Bayi yang belum lahir saja sudah jadi objek bulian Mengapa harus dikatakan bahwa bayinya itu adalah bayi Dajjal Saya enggak habis pikir gitu loh Bagaimana nanti kalau bayinya sudah lahir Sebelum lahir saja sudah banyak Orang-orang yang mendoakan yang kurang baik seperti itu Untungnya setelah saya lihat di kolom komentarnya itu banyak orang yang kontra terhadap video ini Dan bahkan mereka tidak suka dan Memperingati si content creator ini untuk tidak melakukan hal-hal yang bikin gaduh Nah saya akan jelaskan bahwa Anak itu Setiap bayi yang dilahirkan itu Terlahir dalam keadaan suci Jadi tidak ada istilah bayi Dajjal Karena setiap bayi yang lahir itu dalam keadaan suci Ada pun nanti si bayinya itu apakah menjadi sosok yang baik atau sosok yang buruk Itu bagaimana orang tua yang mengajarkan dan mendidik bayi tersebut Jadi janganlah kita Mengatakan hal-hal yang jelek seperti itu Ingat Menghina Hinaan itu adalah bentuk dosa Janganlah sebuah kaum menghina kaum yang lainnya Dan itu juga termasuk hal yang akan menyakiti orang tua dari calon bayi Bagaimana tidak sakit hati ketika calon bayinya mah dikatakan adalah bayi Dajjal Setiap orang tua itu menginginkan anaknya itu anak yang baik Anak yang bisa menjadi kebanggaan Bisa menjadi anak yang pintar Anak yang soleh Anak yang bisa berbakti untuk orang tua bangsa dan agama Tetapi dengan seenaknya ada seseorang Yang membuli Bahkan mulianya itu di atas Kejelekan kalau saya bilang Ini harus kita jauhi Mengapa selalu Leslar Bahkan calon bayinya menjadi bahan bulian Karena itulah Mungkin Allah ingin Memberikan derajat yang tinggi Kalau kemarin kita sama-sama bersyukur Lesli Kejora itu Mendapatkan penghargaan di Ami Award Mungkin setelah ini akan mendapatkan penghargaan yang lainnya Atas Segala cobaan yang Allah berikan Lalu Lesli tetap bersabar Menjalankan Melakukan keistikomahan Untuk berbuat baik Maka Allah angkat lagi derajatnya Dan untuk orang-orang yang selalu membuli Yang selalu menghina Kita harus mulai merubah diri kita Mulai kita menjadi pribadi yang lebih baik Lagi Kalau kita tidak suka seseorang Maka Mulailah untuk berpikir positif Jangan melakukan hal-hal yang akan merugikan orang lain Kalau saya tidak suka sama seseorang Maka Kalau kita tidak bisa memberikan kebaikan kepadanya Maka Jangan memadaratkan kepada dirinya Karena itu akan menyibukkan diri kita Dan akan membuat waktu kita habis untuk memusuhi seseorang Lebih baik kita Damai-damai saja Tidak ada konflik Tidak ada permasalahan Jangan sampai Kita malah Mengobarkan api Di tengah air Yang tenang Karena api yang kita nyalakan Itu akan mati Seperti itu Alhamdulillahnya Lesti dan Rizki Bilani Orangnya ya Salih Saleha Mereka Tetap sabar Dan ya Minta kepada Allah Dengan hal-hal yang baik Nah Oleh karena itu Kita juga Jangan sampai nih Melakukan hal-hal yang dilakukan oleh content creator yang satu ini Kita mulai merubah diri kita Yang tadinya membenci sesuatu atau seseorang Kita hilangkan rasa benci itu Dengan memikirkan hal-hal yang positif Kebaikan seseorang Jangan selalu memandang orang itu dari sisi negatifnya Karena kita ketahui bersama Setiap orang itu pasti memiliki dua sisi Ada sisi positif Dan ada sisi negatif Jangan terus kita fokus pada Kenegatifan seseorang Karena pasti ada sisi positif Yang bisa kita jadikan sebagai acuan Bahwa orang itu merupakan orang yang baik Jangan selalu kita berpikir negatifnya aja Positifnya juga ada Insya Allah Dengan kita selalu berpikir positif Maka Apa yang keluar dalam diri kita juga Merupakan hal yang positif Sebaliknya Kalau kita senantiasa berpikir negatif Maka yang akan timbul juga adalah hal yang negatif Oke Oke terima kasih Untuk kalian semuanya yang sudah menonton video ini Jangan lupa untuk Bangun channel ini Untuk terus menyembarkan hal-hal yang baik Bantu juga untuk like dan share videonya Serta subscribe channelnya Insya Allah barokah untuk semuanya Kita doakan juga Untuk Lesti dan Rizky Bilar Yang akan memiliki keturunan Kita doakan semoga lancar Soleh dan soleha nanti putranya Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menjaga mereka Hingga nanti mereka Bisa mendapatkan kebahagiaan Baik di dunia ataupun di akhirat Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini